Terbakar cemburu seorang pria di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tega membakar istrinya sendiri. Pelaku sudah ditangkap polisi, sementara korban menderita luka bakar di tubuhnya. Seorang pria di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tega membakar istrinya. Pelaku mengaku cemburu saat melihat isi percakapan istrinya dengan pria lain di ponsel. Ketika mereka berada di rumah di Pondok Pinang, Kebayoran Lama. Tak kuat menahan emosi, pelaku menyeramkan bensin ke tubuh istrinya lalu membakarnya. Akibat peristiwa itu, tubuh korban mengalami luka bakar hingga 70% dan mendapat perawatan di RSCM Jakarta Pusat. Korban diketahui berprofesi sebagai seorang guru, sementara pelaku merupakan pedagang bensin eceran sekaligus pengemudi ojek. Si laki-laki atau pelaku ini melihat ada chatting di handphone si istri, yang mana ada chatting istri dengan pria idaman lain. sehingga merasa cemburu dan langsung mengambil jirigen berisi bensin, disiram kepada istrinya. Pelaku dijerat pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dan terancam hukuman penjara 10 tahun. Pelaku dijerat pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dan terancam hukuman penjara 10 tahun.